baik kita akan melanjutkan untuk desain kolom distilasi multi komponen ke step berikutnya jadi setelah densitas sudah diketahui kita akan mencari liquid vapor flow factornya disini buatlah satu tabel, tabel ini hanya tabel ringkasan saja semua sudah kalian hitung di bagian atas tabel ini dibagi menjadi dua seksion seksion satu adalah mengenai laju alir masa bagian atas jadi distilat ya kemudian, seksion yang kedua adalah laju alir masa bagian bawah berarti bottom nah, di perhitungan sebelumnya kalian itu menghitung dalam satuan kilogram per jam pada tabel ini kalian diminta untuk mengganti ke kilogram per second ya, maka kita kita mulai dari fit dulu fit berarti sama ya nanti bagian atas dan bagian bawah masukkan dalam kilogram per jam cari kilogram per secondnya lalu yang bagian bawah juga demikian masukkan fit dalam kilogram per jam dan cari kilogram per secondnya kemudian masukkan dengan masa distilat untuk laju alir bagian atas cari dalam kilogram per second pada seksion laju alir masa bagian bawah cantumkan total masa bottom kemudian kemudian ubahlah dalam kilogram per second disini masa bottomnya kamu bisa gunakan atau bisa cari dengan rumus fit dikurangi masa distilat ya, karena disini masa distilatnya masih 0 makanya disini fit dan bottomnya jumlahnya sama atau kamu juga bisa menggunakan fitur sama dengan disama dengankan neraca masa bagian atas lalu tampilkan juga vapor rate dan liquid rate jadi, kalau bagian atas vapor rate itu adalah total V pada kondensor liquid rate adalah total L pada kondensor jadi, waktu menghitung beban kondensor kamu kan membuat dua tabel tabel bagian bawah itu adalah neraca masanya maka gunakanlah total V dan L pada neraca masa tersebut lalu, untuk laju alir masa bagian bawah vapor dan liquid rate-nya didapatkan dari perhitungan re-boiler jadi, total V aksen dan L aksen V aksennya menjadi total V per rate kamu masukkan disini liquidnya adalah L aksen sama seperti kondensor gunakan tabel neraca masanya lalu, masing-masing masing-masing ubahlah ke dalam satuan kilogram per second kemudian, kita akan mencari FLV top dan FLV bottom maka, kalau untuk top gunakanlah yang bagian ini data bagian atas untuk bottom gunakanlah data bagian bawah untuk mencari FLV rumusnya adalah seperti ini sama dengan L per V ini diselesaikan dulu dikali akar dari roh uap dibagi roh liquid maka, kalau mencari FLV top berarti LV-nya pakai yang ini bagian atas ya roh uap dan roh liquid-nya juga menggunakan suhu bagian atas sama halnya ketika mencari FLV bottom gunakanlah V L-nya itu yang di bagian bawah kemudian roh uap dan roh liquid-nya juga pada bagian bawah kemudian setelah FLV top dan bottom didapatkan tuliskan di sini plate spacing jarak antar plate itu biasanya 0,3 sampai 0,6 meter data ini didapatkan dari mana? dari buku Carlson silakan nanti dibuka buku Carlson-nya kamu cari ada nggak tulisan seperti ini atau keterangan seperti ini kemudian ada nggak FLV FLV itu apa? satuannya apa? silakan dicari di buku Carlson jadi semua istilah silakan dilengkapi kemudian di sini saya asumsikan plate spacing-nya adalah 0,3 meter dari data FLV dan plate spacing kamu bisa menghitung atau mencari K1 top dan K1 bottom untuk mencari K1 top maka gunakanlah data FLV top untuk mencari K1 bottom gunakanlah FLV bottom bagaimana caranya mendapatkan K1 kamu harus membaca grafik grafik 11.27 di buku Carlson silakan dicari sumbu Y-nya adalah K1 untuk top dan bottom maka sumbu X-nya adalah FLV dan garis lengkung ini adalah plate spacing contoh kita mau mencari K1 top maka gunakan FLV-nya milik top misalnya FLV-nya top itu adalah 1 berarti ini kamu tarik sampai ketemu garis plate spacing 0,3 ini adalah plate spacing 0,3 tarik sampai berpotongan dengan plate spacing lalu kamu bawa ke kiri untuk membaca K1 top begitu pun untuk yang K1 bottom gunakanlah FLV-nya bottom misalnya 0,1 kamu tarik sampai ketemu garis plate spacing 0,3 ini 0,3 lalu bawa ke kiri untuk membaca K1 bottom nya kemudian kita akan lanjut ke penentuan kecepatan flooding silahkan dituliskan seperti ini kita akan mencari kecepatan flooding bagian atas dan bawah jadi top dan bottom simbolnya kita akan mencari UF top dan UF bottom kemudian satuannya dalam meter per sekon untuk mencari UF ini adalah rumusnya K1 dikali akar roh liquid dikurangi roh uap kamu kurangi dulu dibagi dengan roh uap kalau mencari UF top berarti gunakanlah K1 top roh liquid dan roh uap gunakan bagian atas atau distilat untuk mencari UF bottom maka K1 nya adalah K1 bottom roh liquid dan roh uap milik bagian bawah atau bottom ketika UF top dan bottom sudah kita dapatkan kamu bisa mencari kecepatan uap nah biasanya kecepatan uap itu 70-90% dari kecepatan flooding atau dari UF saya asumsikan kecepatan uap nya paper ya disini adalah 80% maka UV top dan UV bottom bisa kamu cari caranya adalah 80% dikali UF top untuk mencari UV top untuk mencari UV bottom berarti 80% dikali UF bottom setelah itu kita akan lanjut ke penentuan laju alir volumetrik maksimum atau disini simbolnya adalah KV ya dibagi jadi dua perhitungan kita akan mencari laju alir volumetrik maksimum di bagian atas berarti top ya atau distilat dan di bagian bawah atau bottom makanya disini ada dua simbol KV top dan KV bottom caranya adalah V dibagi rho uap jadi KV sama dengan total V dibagi rho uap satuannya dalam second ya disini V kamu gunakan dari bagian atas berarti dari kondensor atau dari tabel yang sudah kamu susun barusan yang dalam satuan kilogram per second kemudian rho uap nya juga bagian atas untuk mencari KV top begitu pun untuk KV bottom gunakan V pada bagian bawah dan rho uap pada bagian bawah lalu setelah KV kamu dapatkan baik untuk KV top dan KV bottom kamu bisa menentukan luas area neto untuk kontak uap cair simbolnya adalah AN karena luas satuannya berarti meter kwadrat caranya adalah KV dibagi UF kalau mencari AN top berarti KV top dibagi UF top sedangkan AN bottom berarti dicari dari KV bottom dibagi UF bottom jangan lupa buka buku kalsen cari apa itu KV apa itu V satuannya apa silahkan dilengkapi di Excel kalian masing-masing selamat selamat Terima kasih.